Foto Reoni Iryana Jokowi di pernikahan Kaisang Pengarap sempat viral. Kini Erina Gudono terus terang ungkap perasaannya soal hal itu. Foto Reoni Iryana Jokowi kalau teman-temannya datang ke pernikahan Kaisang Pengarap, tampak sangat bahagia lantaran bisa bertemu banyak teman-temannya. Iryana pun heboh sendiri berfoto dengan mereka. Dia semangat memanggil semua temannya untuk naik ke pelaminan dan foto bersama. Bahkan saking semangatnya, Iryana sampai lupa sejenak pada Jokowi dan kedua pengantin. Ia seakan tak sadar ketika Jokowi dan pasangan pengantin justru tidak terlihat dan tertutupi oleh banyaknya yang berfoto. Hal itu pun sempat diprotes Kaisang melalui Instagramnya. Tolong untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana yang akan menikahkan anaknya. Ya bok, reuniannya di tempat makan atau kopi gituloh tulis Kaisang. Namun hal itu berbeda dengan pengakuan Iryana. Jika Kaisang merasa kesal, Iryana justru merasa lega. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Instagram story miliknya pada Jumat 16 Desember 2022. Menurut Iryana, dirinya justru merasa senang setiap sosoknya tertutup oleh rombongan yang ingin motorionian. Pasalnya saat itulah Iryana bisa beristirahat sejenak sambil mengambil nafas. Magnum, lantaran ia memang lama berdiri demi melayani tamu yang ingin berselamat. Hal ini tentu membuatnya lelah apalagi rangkaian acara pernikahan yang tidak hanya sehari. Momen paling lega, ya pas ini soalnya aku sama Mas Kaisang bisa nafas dan istirahat setiap ketutupan foto reunian ungkap Iryana. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.